Intro Halo Antevelovers apa kabar Tentunya saat ini saya sudah bersama Dengan Bro Hadi Yang merupakan seorang blockchain entusias Dari komunitas ratai kotak ya mas ya Dimana tentunya dewasa-dewasa ini Atau akhir-akhir ini kita sedang Diramaikan oleh yang namanya itu Metaverse terutama dari Facebook Yang berubah perusahaan juga Jadi perusahaan nyata betul sekali Nah mungkin penasaran Antevelovers ini Kita ngomongin soal Metaverse itu apa sih gitu Yang mungkin saat ini baru saja denger Selewat-selewat misalnya Nah tentu sekarang kita bakal coba ngobrol lebih jauh Tentang apa itu Metaverse Oke, Bro Hadi bisa dijelaskan Sebetulnya secara awam Metaverse itu apa sih bahasa yang bisa dipahami oleh Orang-orang awam gitu Secara simpelnya Metaverse itu adalah Dunia 3D yang dibangun virtual Dengan digital Di atas jaringan blockchain Jadi mungkin udah banyak orang-orang yang mengenal Apalagi di game ya Orang yang hidup di game itu Tapi disini bedanya adalah Di atas jaringan blockchain Jadi kita bisa bertransaksi disana Dan kita bebas Seperti di dunia Bebas mau ngapain aja Gak ada yang ngatur Bedanya kalau di game digital sekarang Di game developer Kita harus ada misi Kita harus pergi kemana Ada batasan Kalau disini gak ada Gak ada ya Siap Jadi istilahnya kita bebas Disana mau ngapain aja Misalkan seperti itu Nah, kalau misalkan Soal ngomongin Metaverse Ini setelah Sejauh ini bagaimana perkembangan Indonesia nih? Kalau di Indonesia Alhamdulillah ya Jadi pemerintah juga concern tuh Terhadap Metaverse Pemerintah berniat untuk membangun Metaverse Bahkan artis-artis juga Yang namanya besar Banyak yang punya proyek Metaverse Nah, opportunity yang ada di Metaverse ini sangat luas Bahkan untuk dari bisnis Bahkan pengembangan Itu lengkap Disana semuanya Nah, yang membedakan lagi Metaverse dengan Mungkin dunia digital yang lainnya Kita ada Namanya VR Virtual Reality Ada juga AR Apa itu? Augmented Reality Oh, siap Jadi bahkan gak harus kita masuk ke dunianya Ke dunia virtualnya Kita tinggal pakai kacamata Bisa lihat tuh Ada Metaverse yang lain Di atas dunia nyata Jadi berdampingan Siap, siap Terus ada development yang Selanjutannya adalah Namanya Omni Omni Jadi kita bisa merasakan Apa yang terjadi di Metaverse Misalnya kita jalan kaki Terus kita kena Pukulan Itu kita bisa Merasakan getarannya Oh, kayak main stick pass aja gitu ya Ya, betul Kalau misalnya ada sledding atau apa gitu Tapi ini dipasangnya di badan Dan ada treadmillnya Kayak gitu Jadi kalau misalnya kita Misalnya gitu Jalan-jalan tadi virtual seperti itu Misalkan pengen kemana aja Itu bisa ya Bisa Selama Metaverse-nya sudah dibuat Jadi developer Metaverse itu beda-beda Ada yang fokus untuk game Ada fokus untuk wearable NFT Ada juga untuk Bahkan bank ada juga yang bikin Oh, jadi kalau misalnya kita mau transaksi Setor atau segala macem gitu Nah itu belum tahu sejauh mana Tapi mereka bilang Mau mengembangkan Sedang mengembangkan Baik, baik, baik Nah, jadi Kalau misalkan ngomongin soal Metaverse nih Bang Hadi Eh, Bro Hadi ya Ini gimana nih Cara buat kita tentunya bisa Masuk ke Metaverse ini Atau mungkin berkiprah di situ Kalau kita mau masuk nih Sebagai user Betul Utamanya untuk blockchain Kita harus punya wallet dulu Tetap ya Kalau itu yang paling pertama ya Karena kan kita bisa transaksi di situ Siap Kemudian kita pilih Platformnya yang mana Platform untuk game kah Misalnya sandbox Terus blogtopia Itu kita bisa masuk Kita bisa pilih gamenya yang mana Kita bisa main Dan transaksi pakai wallet yang kita punya itu Sesimpel itu kok Baik, baik Jadi ada uang yang diperdagangkan kah di situ Kripto yang diperdagangkan? Bisa Jadi kalau misalnya ngomongin Cuan yang bisa didapetin dari Metaverse nih Betul Pertama Kita bisa beli landnya Jadi kita bisa invest dulu Betul Real estate di sana Terus kita jual Jualnya per piksel Kalau di sini kan per meter Per meter Di sana per piksel Nah bahkan kita bisa sewain juga Untuk konser Untuk kegiatan Untuk pesta Bisa juga tuh Terus bahkan token Atau coin yang digunakan di Metaverse Kita bisa jual belikan juga Karena kan fluktuatif tuh Betul Betul Terus ditambah Kita di sana Bisa Play to earn Jadi kita main game Kita dapat reward Aset kripto Bisa NFT Bisa tokennya itu sendiri Yang mana kita bisa jual lagi Oke 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 Jadi sebetulnya Bisa mencari cuan di situ ya Kalau misalnya Kalau misalnya Bro MC juga mau jualan nih Bisnis Di Metaverse Bisa Terus pengirimannya Di dunia nyata Bisa Oh gitu Contohnya kayak gimana nih Misalnya punya clothing Terus kita Namanya NFT wearable Digital Twin Oke Jadi kita jual NFT-nya Bisa dipakai di Metaverse Siap Yang fisiknya Kita jual di dunia nyata Sama 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 Nah kalau misalkan Sejauh ini Kalau misalkan Bro Hadi sendiri Sudah bermain Metaverse ini Seperti apa nih? Asiknya apa sih gitu Ketika Masuk ke dunia Jadi dunia sendiri sih Jadi kan kebutuhan Atau kenapa Metaverse ini bisa berkembang Di samping pesatnya Perkembangan ekonomi Digital Dan blockchain Ada juga kebutuhan dari manusia Untuk mendapatkan dunia yang utopis Oke betul Nah Jadi Metaverse ini Memadahi manusia itu Atau kita Untuk bisa berkreasi Dan menuangkan aktualisasi diri kita Kayak gitu Di situ berarti ya Nah kalau misalkan kita pengen Membangun Metaverse per orang Ada caranya kan? Kalau per orangan Bisa aja bisa Bisa Sebenernya Tapi kalau per orangan Akan sulit Karena kita disana Nah Dengan blockchain Teknologi yang baru Muncul juga tuh Profesi yang baru Jadi ada namanya nanti Developer Oke Yang mana itu Dia ngejalanin jaringannya Jadi butuh Developer Programmer Terus kita butuh Programmer untuk UI UX Oke Yang paling utama adalah Programmer untuk Unity Unity itu adalah Bahasa pemograman Di Metaverse Dan juga 3D Arsitektur Karena gimana cara Metaverse-nya itu laku Kalau 3D Arsitekturnya kurang Iya Siap Berarti kalau misalkan Mungkin antifilivers pernah nonton Film Ready Flyer 1 Seperti itu kali? Mas pernah nonton juga? Betul Persis kayak gitu sebenernya Siap Jadi kita bisa ngapain aja disitu Begitu ya? Bisa Dunia sendiri kan Dunia sendiri jadinya Dan kita bisa jadi siapa aja disitu Betul Siap Siap Wah luar biasa sekali Begitu ya Nah Kalau misalkan Sejauh ini mas Ini siapa ya Siapa yang perlu melakukan Metaverse ini Begitu Anak muda kah? Atau bagaimana? Atau mungkin bisnismen kah? Atau siapa aja Begitu Kalau dibilang perlu Mungkin gak untuk semua orang Siap Kalau misalnya disebut butuh Semuanya butuh mengerti Jadi yang fokusnya adalah mengerti Mengerti Kenapa? Karena ketika kita Dibilang perlu Kalau misalnya kita ada kepentingan disana Misalnya cari hiburan Atau kita cari uang disana Ya kita perlu Tapi kebutuhannya adalah kita mengerti Apalagi orang tua yang punya Anak-anak kecil Proyeksinya kan ke depan Metaverse akan lebih menggila Lebih dahsyat Kita harus tahu Sebagai orang tua Jangan sampai Anak-anak kita Salah arah Kebutuhannya di informasi Dan edukasi Siap Jadi bisa dikatakan Metaverse ini bakal menjadi Masa depan kita Begitu ya Ya most likely Akan arahnya kesana Kesana Sebetulnya Nah tapi kalau misalkan Untuk bergabung di Metaverse ini Adakah misalkan Selain kita daftar Soal ke blockchain tadi Mungkin Property harus kita punya Begitu Mas Hadi Tergantung kebutuhan Misalnya di salah satu game Kita bisa main game itu Secara gratis Tapi apakah kita punya Lahan atau punya koloni Itu kita harus beli dulu Oh NFT-nya berupa Lahan tersebut Baru kita bisa lebih Luar biasa lah Main game disananya Karena earning yang didapatkan Juga pasti bakal berbeda Kalau misalkan Untuk property harus di badan kita Kayak misalkan VR Secara fisik At least pakai VR Kalau pengen nyaman ya Kalau misalnya punya modal yang cukup besar Beli Omni juga Jadi tinggal pakai itu Kita bisa kayak main Ini lah kalian main game VR gitu ya Sama kayak Ready Player One Oh siap Lari disitu Oke Ya kayak ada treadmill-nya kayak gitu Wah ternyata jadi kenyataan juga Jangan ya Iya sih Nah tapi Ngomongin soal film tadi Mas Hadi Ready Player One Kan juga ada ketakutan bahwa Apa metaverse ini bisa katakanlah Membuat kita berinteraksi secara nyata Dengan orang-orang menjadi kurang Bagaimana tanggapan Bro Hadi ini Pada dasarnya Teknologi itu memudahkan kan Betul Kita masuk metaverse Untuk bisa berkoneksi dengan orang lain yang jauh Nah itu balik lagi ke pribadinya masing-masing Apakah kebutuhan dia Bertemu dengan orang yang dekat Itu masih urgensi atau tidak Oke Sebetulnya pilihan ya kalau itu ya Wah mantap sekali Nah itu dia treadmill-nya Metaverse ya Jadi berbicara tentang soal metaverse Yang tentunya kalau misalkan sejauh ini Mas perkembangan ini Sudah berapa lama sih metaverse ini? Metaverse ini sendiri Mungkin kalau dari metaverse-nya sendiri Itu tuh udah terkenal dari Tahun 92 Oh udah lama dasarnya Jadi itu dari novel Snow Crash Oke Dia itu meta itu satu First itu dari universe Jadi ada dunia utopis lagi di sana Nah dikembangkan jadi game Sampai sekarang masuk ke dunia blockchain Dan kita bisa bertransaksi di sana Oh siap Sudah lama tapi orang-orang mungkin baru aware-aware ya Belakangan ini Begitu ya Dan apalagi setelah Facebook juga berganti Betul dengan meta Jadi ya orang-orang jadi makin kepo kan Metaverse apa sih seperti itu Nah jadi antipelopers ya mudah-mudahan Apa yang sudah tadi kita bincangkan Ini tentunya bisa menjadi Apa ya gambaran tentang bagaimana Dunia metaverse ini sekarang berkembang Terutama di Indonesia Dan tentunya juga itu tadi bisa ikut serta Berperan tentunya dalam dunia metaverse ini Terima kasih banyak Mas Hadi Sudah bergabung dan untuk antipelopers Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax